Ada di area Jawa Barat sebenarnya, tapi kita mau ke Pangandaran karena kita akan melihat sebuah restoran pizza yang digandrungin nih oleh wisatawan lokal dan juga mancanegara karena keunikan menunya. Ini unik banget karena kolaborasi antara Itali dengan Sunda yang menghasilkan pizza dengan cita rasa yang sangat berbeda. Oke, tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ya bagaimana oleh olahan dari seisapi ini dijadikan topping sandwich. Kalau menurut saya, pasti nikmat. Kita lihat, kita buktikan. Harus dimakan kalau ini. E-liners, pasti tahu dong sama daging sapi yang dimasak dengan asap dan panas lalu diiris memanjang? Betul banget, seisapi. Biasanya seis disajikan sebagai lauk bersama nasi. Namun sebuah restoran di Bandung mengolahnya menjadi salah satu topping pada sandwich. Ini dia, sandwich seisapi sambal mata. Isinya banyak. Ada selada, tomat, mentimun. Dan ini dia jagoan kita, seisapi. Bersama sambal matahnya. Oh, yummy kan? Jadi kita coba kenapa ini nggak bisa, nggak kita gabungin aja dalam satu menu gitu. Untuk sambalnya sendiri kita ambil. Kenapa kita nggak ngeblendin lagi juga gitu. Diblendkan lagi dengan si sambal mata dari Bali. Perpaduan cita rasa Nusantara dan Barat ini dianggap unik dan disukai penikmatnya. Ditambah pemberian topping yang melimpah ruas sampai hampir tumpah. For your information nih, dalam 100 gram daging sei mengandung protein cukup tinggi, sekitar 32 gram. Ditambah roti dan sayuran sudah cukup menyajikan gizi yang lengkap buat kebutuhan tubuh kita. Jadi ya tertarik aja sih, nyobainnya kayaknya enak dan pasti cobain bener-bener enak gitu. Soal harga, wah tidak usah khawatir ya. Roti lapis kolaborasi topping melimpah ini dihargai 19 ribu rupiah saja.